selamat pagi dan selamat menunaikan ibadah puasa terkhusus kepada kaum muslimin dan muslimat saat ini saya berada di salah satu kolam ikan dan saya bersama Ahmad sang pemilik kolam ikan disini beliau rencananya mau memancing namun ternyata ikan-ikannya sebagian sudah mati dan sebagian lagi dalam keadaan sekarat kondisinya mengapung ini tertanda bahwa ikannya tidak lagi sehat kita tidak tahu apa penyebabnya mungkin kurang oksigen karena mungkin sudah lama airnya tidak diganti atau bagaimana kita tidak tahu yang jelas apabila ikan sudah seperti ini ya mengapung sudah tidak mau makan ini tertanda ikannya sudah tidak sehat dan memang sudah sebagian telah mati dan di kolam ini menurut informasi dari pemiliknya bahwa di dalam kolam ini ada beberapa jenis ikan diantaranya ikan emas ikan nila ikan koi dan saya lihat yang paling banyak mati ini adalah ikan emas kita perhatikan ikan-ikan yang ada di dalam kolam ini semuanya sudah mengapung mungkin kekurangan oksigen atau mungkin populasinya terlalu banyak atau mungkin ada zat racun yang masuk ke dalam kolam ini entahlah kita tidak tahu dan memang airnya ini sudah sedikit berbau mungkin airnya memang sudah terlalu kotor dan tidak pernah diganti coba lihat ada yang mati terapung teraping selamat menikmati nah perhatikan sahabat yang paling banyak mati ini adalah ikan emas yang mungkin ikan emas ini lebih apa namanya kebutuhan oksigennya lebih banyak atau jatahan dengan air yang kotor atau bagaimana jangan jelas disini yang paling banyak mati adalah ikan emas sementara ikan nila dan ikan kuih karena dia masih bersahan meskipun dalam keadaan juga sudah sangat lemah coba kita perhatikan ikan yang ini sahabat kondisinya sudah sangat memprihatinkan padahal bentuknya sangat cantik warnanya pun sangat cantik namun ya dia sudah sangat memprihatinkan oke sampai disini ini perjumpaan kita dan saya ucapkan banyak terima kasih atas kunjungannya ke channel ini jangan lupa di subscribe like komen dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh